Intro Selamat berjumpa teman-teman di dalam Tuhan Yesus Kristus Ada suatu berkat yang disebabkan karena kesatuan Karena itu judul yang saya berikan ini adalah berkat kesatuan Di dalam Masmur 133 berbunyi seperti ini Nyanyian siara daud, mestinya nyanyian pendakian daud Sungguh alangkah baiknya dan indahnya Apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun Seperti minyak yang baik di atas kepala Meleleh kejanggut, yang meleleh kejanggut harun dan ke leher jubanya Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Amin Sudaraku ada berkat yang dikejar orang Tapi ayat ini berkata Tuhan memerintahkan berkat Dari mana datangnya berkat Tuhan? Berkat Tuhan itu datang dari kesatuan Karena itu betapa pentingnya kita bersatu dalam Tuhan Dan itu bisa terjadi kalau pertama Menjadikan yaitu Tuhan itu sebagai imam Karena itu disini dihubungkan dengan Seperti minyak yang baik di atas kepala Kepalanya Harun Harun ada gambaran Daripada Yesus Tuhan kita sebagai imam besar Nah kita yang pertama harus menghormati Yesus sebagai imam besar Yang punya tugas mendamaikan Karena ini adalah satu hal terpenting dalam kesatuan Yaitu seperti doa Tuhan Yesus Bagaimana dia merindukan kesatuan gerejanya Dan itu hanya mungkin kalau pikiran kita Harus kita pakai pikirannya Kristus Sebagai kepala Dan untuk ini kita harus siap Menghadap Tuhan sebagai imam besar Yang sedia mengampuni Jadi kita diminta oleh Tuhan Untuk minta ampun dan mengampuni Karena itu urusan dari imam Yaitu problem dosa Kenapa terjadi perpisahan? Karena dosa Dan oleh karena itu Yesus sebagai imam besar Meminta kepada kita Kalau kita bersalah Mempunyai hati yang ada sesuatu Dengan rekan kita Alkitab katakan Carilah perdamaian Kita harus mengejar perdamaian Bahkan kalau tidak dikatakan Nanti Al-Gojo akan siap Membantai Nah kita harus takut pada Tuhan Selesaikan hubungan kita dengan sesama Karena Tuhan sebagai imam besar Masih mau menjadi imam besar kita Yang sedia untuk mengampuni Bahkan kita juga dianjurkan untuk mengampuni Kesalahan orang lain Ini yang pertama Yaitu menjadikan Tuhan itu imam besar Yang kedua Ayat-ayat ini dikaitkan dengan gunung Hermon Gunung Hermon ada gunung yang tertinggi di Israel Hampir 3.000 meter 2.8 Ya 1.000 meter Sudarku Inilah gunung dimana Tuhan Berubah Diri Waktu dia naik ke gunung inilah Bersama tiga muridnya Rupanya berubah Jadi gunung ini bicara tentang Bagaimana kita meninggikan Tuhan Sedemikian rupa Sehingga kita itu Dapat memuji Tuhan Tinggi-tinggi Dia yang hidup Dia yang mulia Dimana kita lakukan itu Dalam doa Karena bicara gunung Selalu kalau Tuhan membawa murid ke gunung Tiga muridnya itu Juga untuk berdoa Jadi betapa pentingnya Ada dua hal yang paling penting Menjadikan Tuhan imam besar kita Lalu kita juga harus berdoa Memuji-muji Tuhan Meninggitkan Tuhan Begitu rupa Supaya mengalirlah Kesegaran Dalam jiwa kita Tuhan akan memberikan Dua hal perkara yang besar Yaitu Urapannya Seperti minyak Dan Seperti embun Itu bicara Kesegaran Hidup kita Akan Diurapi Dilantik oleh Tuhan Diposisikan Bahkan hidup kita Penuh dengan Kesegaran Rohani Karena itu Marilah kita berusaha Untuk Berdamai Bersatu Dengan Semua orang Yaitu Jemaat Tuhan Mari kita berdoa Bapak di sorga Terima kasih untuk firmanmu Mengajar kepada kami Dua perkara yang besar Untuk kesatuan Yaitu Menjadikan engkau Imam besar kami Menyelesaikan Segala yang tidak beres Supaya kami selesaikan dengan baik Dan kami mau Diajak oleh Tuhan Untuk naik ke gunung Untuk berdoa Memuji-muji engkau Dari situlah Datang berkat yang luar biasa Dalam nama Tuhan Yesus Amen